Intro 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 Kita nak ambil Kucuk ubi Nak buat pecal hari ni Intro Cukup lah Nak ada banyak lagi kangkung Sengkuang Timon Cukup Sikit lagi Tak ada isi ni dah Itulah Tau peluk Tak langsung dulu Pecal Untuk kuah dia Ni cili kering Bawang Ada cekun Saya ambil kat luar tadi Halia Bawang putih Kacang Dan juga Bula Misang Dan juga bula keret Saya campur tu Dan daun dia ni Saya guna Kucuk ubi Saya petik kat luar tadi Dan kangkung Suami saya beli Dan saya akan rebus Juga sikit Ni hu Kacang ni Saya akan piti dulu Yang buruk Sebab yang buruk tu Kan menjejaskan rasa Dia lagi pun Dia ada Kulat Yang macam ni Saya akan puang lah Dia ada kulat-kulat ni Bahaya untuk Kesehatan kita Dia mengandungi Kacinogen Dan boleh menyebabkan Barat Saya nak basuh Kacang ni Saya nak potong Ni Sebab kita nak Goreng Lepas tu Kita nak kisar Ni cara ayah saya Saya ikut Aruh ayah saya Benda cara Ni cekor tadi Yang saya ambil kat Kekor Masukkan sikit Agar dia Kita potong Masukkan sikit 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 dah kuning, dah banyak kuning saya pecikkan aku pecah ni makanan jawa kalau jawa dia letaklah belacan saya tak makan belacan saya tak letaklah dia dah pulak belacan dia orang tahu pula saya baru beli supaya tak potong sangat dapur kadang-kadang tanpa terlantai kan potong dia jadi tuan-tuan ini tak lah enak tu terpecik keluar dan gorengnya siap dan gorengnya siap langsung saja langsung saja tangan niwan-tuan Kacau, kecil Ucapkan Kacau Kucukkan sekejap Kacau 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 Yang ini setengah kilo Potong dan saya akan celur Saya tak tunjuk lah ya, celur Macam biasa lah, buat air garam Buat garam sikit dalam air Celur ni, saya akan petik-petik je daun dia Lepas tu, yang ni kena celur lama lah Pucuk opi lama Yang kangkong sekejap je Saya masak air gula Air gula misang dengan Ada seketul gula keret Sama je sebenarnya Dan, kita akan guna ni Empat ketul untuk setengah kilo Kacang Ok, sekarang saya nak kisar Yang halia, yang kering Semua yang Yang dah siap pisah Kita masukkan perayuk ni Kita nak Campurkan nanti Macam kacang Dengan Dengan Air gula Dan Masukkan kacang Masukkan kacang Garam 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 halus 10 sikit tu takut Terima kasih Tiga Dalam peti nak simpan Lama Tapi ni kelebih pulak air Kalau buat paste Kata boleh Apa Buat Kering Sikit je masak air gula Sebab ni saya nak makan terus Hari ni Sebab banyak lah Ni boleh buat kering lagi pada ni Dengan banyak sengat kuah tadi kan Jadi dapat buat paste Simpan dalam peti sejuk Habis waksudnya Saya nak masak air lagi Nak tambah Ok Ni cair lah Kalau paste lagi pekat pada ni lah kan Boleh buat paste Nak buat kering pun boleh Cara dia Nak makan terus Kita buat Itulah Masukkan air lagi Masuk sikit-sikit takut Kita tercair Masuk sikit Masuk sikit ni Lalat pun Mula lah Turmah hara jelele ok cukup dah ni nanti kalau pekat sangat saya tambah kemudian air rasa sikit cukup dah nanti saya akan rasa lagi sebab kadang-kadang bila dia dah serap, kacang tu dah serap dia akan kurang balik masin jadi biar dulu sekejap nak makan dia saya akan tutup dulu sebab lalat banyak ada jangan lupa kan biasalah asam jauh saya masuk air panas tadi yang saya dah masak ok, saya nak rasa hmm, ok baru rasa masak dah bekat ni tak apa sekian dulu selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih.